100% dengan bahan bakar air Arianto Misal, 68 tahun, pria asal Cirebon, kini menjadi pembicaraan publik di tanah air karena berhasil mengubah air menjadi bahan bakar kendaraan bermotor sebagai pengganti bahan bakar minyak atau BBM Arianto mengubah air menjadi BBM menggunakan alat ciptaannya yang diberi nama Nikuba Dikutip dari Tribun Cirebon, Nikuba merupakan alat yang bisa mengubah air menjadi bahan bakar kendaraan bermotor melalui proses elektrolisis untuk memisahkan kandungan hidrogen dan oksigen dalam air Awalnya pendapat dari Arianto tersebut sempat dicemol peneliti Laboratorium Motor Bakar Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Arifinur Menurut Arifinur, jika temuan Arianto terbukti benar, sudah tentu yang bersangkutan akan memenangi lomba sel Eco Marathon kelas Asia Arifin menilai bahwa jika penemuannya benar, maka kemungkinan Arianto sudah dikontrak oleh perusahaan otomotif dunia Namun ternyata Arianto dilirik perusahaan otomotif dunia, usai berhasil mempresentasikan temuannya di Italia Arianto mengatakan kunjungannya ke Italia itu membuahkan perjanjian kerjasama antara dirinya dengan perwakilan perusahaan Italia untuk mengembangkan Nikuba Program yang didukung oleh Pangdam Siliwangi Mai Jente N.I. Kunto Arifi Bowo, Arianto ditemani dua petinggi PT Oktagon Di Italia, Arianto misal menunjukkan cara kerja alat buatannya itu dihadapan pihak Ducati dan Ferrari serta Lamborghini Alhasil, seperti ucapan Arifin, Arianto misal dikontrak tiga pabrik otomotif dunia itu dan bulan depan akan kembali menindaklanjuti kerjasama tersebut Arianto misal sudah sangat sakit hati dengan pemerintah dan badan riset dan inovasi nasional BRIN sendiri sejak awal melontarkan keraguan pada Nikuba alumnus Universitas Indonesia tersebut Padahal Nikuba sebelumnya sudah diaplikasikan pada sejumlah kendaraan dinas Kodam 3 Siliwangi Cirebon Terbaru, BRIN menawarkan memberikan fasilitas dan pendanaan untuk riset lebih lanjut Nikuba Akan tetapi tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Arianto misal Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masin Post Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!